Menyembeli dia dapat pahala Dan jika dia tidak menyembeli dan mampu Mungkin uangnya butuh untuk biaya makan Mungkin uangnya butuh untuk biaya yang lain Maka dia tidak menyembeli tahun ini Padahal kalau dihitung-hitung ada kelebihan uang Maka hukumnya sunnah Maknanya dia tidak mendapatkan pahala dan tidak mendapat dosa Maka lakut-lakut yang mengarah kepada istihbar yang tidak ada Ancaman keras dan dosa bagi yang meninggalkannya secara sengaja Pertama, dari madhag juhur hadith Umm Salama Diriwebkan oleh Imam Muslim Berarti kedudukannya suhi Bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda Ida ra'aitum hilala din hijjah Wa arada ahadukum an yudhahiyya Fal yumsit an syahrihi wa adhari Maknanya barang siapa? Masuk hilal dul hijjah Sekarang kita tanggal malam ini nanti 24 Dul hijjah Maka lima hari lagi selesai bulan dul qadah Akan masuk kepada bulan dul hijjah lima hari lagi Maka Nabi mengatakan Lihatlah Jika telah masuk bulan dul hijjah Dan Arada ahadukum an yudhahiyya Jika ingin diantara kalian untuk menyembeli Seperti sekarang kita ambil lah Baru empat yang terkumpul Kambing Maka insya Allah hari ini kita akan makan kambing Maka Di sini Barang siapa yang ingin menyembeli Dan masuk kepadanya bulan dul hijjah Agar tidak boleh memotong rambutnya Dan kuku-kukuknya Maka di dalam hadis Muslim ini Mana wajah pendadilannya Di riwayat yang lain disebutkan Mangkanalah hudabahun Audibahun Yadbahuhu Barang siapa seseorang yang mempunyai sembelian Dan ingin menyembeli Maka masuk kepadanya bulan dul hijjah Sebelum masuk bulan dul hijjah Agar jangan memotong Rambut dan kulit Dan kuku dan sebagainya Ini wajah pendadilan Dari hadis yang sahih Disebutkan oleh para ulama Bahwa Al-laqahu ala irada Al-wajib layu ala ala irada Poin pendadilannya adalah Nabi mengatakan Dengan Pilihan Tidak Kewajibannya Barang siapa yang ingin menyembeli Dengan lafok itu Dan disebutkan Mangkanalah hudibuhun Yadbahuhu Barang siapa yang mempunyai sembelian Untuk hari idul adha Itu lafoknya Maka Lafok-lafok Barang siapa yang mempunyai sembelian Barang siapa yang ingin menyembeli Ini bukan lafok wajib Maka ini pendadilan yang pertama Hukumnya bukan wajib Barang siapa yang mempunyai sembelian Agar tidak memotong rambut dan hukumnya Maka disini Lafoknya Lafok yang Tidak diberikan Perintah Maka ini adalah sunnah Dan yang kedua Masuk kepada Kaidah Perbuatan Nabi Maka di dalam Beberapa kaidah Usulil fikir Mujarodul fi'il Yufidul istihbab Bahwa Asal dari fi'il Perbuatan Nabi Perbuatan Bukan ucapan Nabi melaksanakan demikian Dan demikian Itu asalnya sunnah Bukan wajib Dan didorong Dengan lafok-lafok yang lain Seperti tadi Lafok umi salamah Barang siapa yang masuk Kepadanya bulan dul hijah Dan dia ingin menyembeli Lafok-lafok ini Mengajak perbuatan fi'il Yang mujarod fi'il tadi Kepada sunnah Maka telah datang Lafok-lafok hadith Bi mujarod fi'il Bahwa Nabi melaksanakan Perbuatan Tanpa menyebutkan ini wajib Seperti hadith Aisyah Yang mana Nabi Muhammad S.A.W. Taka Aisyah Menyembelih kambing Kemudian dia berkata Kepada Aisyah Ya Aisyah Halumi al-mudyah Berikan kepadaku Alat kotam Suma kala Ishadihah Bi ajar Jangan lupa Alat kotam itu Diasah dulu Dengan Batu asahan Fafa'al Maka Aisyah Melaksanakannya Maka kemudian Setelah Diasah oleh Aisyah Tajam Maka Nabi Memintanya Dan mengambilnya Kemudian Menyembelih Nabi dengan Pisau yang Sudah diasah Tajam tadi Didudukkan Dan disembelih Makna Fa'ajahu Adalah Dibaringkan Sambil Di riwayat Anas Diterkan Dari depannya Kaki depannya Dadanya Kemudian Dikatakan Yusamfi Wayukabir Bismillah Allahu Akbar Maka Sahih Pendalilannya Di hadith Aisyah Yang mana Dia di riwayatkan Oleh imam muslim Dan di hadith Anas Ibn Malik Yang mutafakun Alayh Karena Rasulullah Sallallahu Walaikumsalam Yudahi Bikabshin Amlahin Nabi Memotong Kambing Yang besar Dan putih Mujarrat Fikri Tidak ada Perintah Maka Wajah Pendalilannya Bahwa Ini Pendalilan Dari Sunnah Dan begitu Pundatang Di dalam hadith Dari Abis Said Al-Hudri Ini Pendalilan Yang ketiga Hadith Ini Lafadnya Bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Walaikumsalam Doha Bikabshin Akron Waqala Hada Ani Wa Aman Lam Yudahi Min Um Maka Ini Adalah Sembelihanku Dan Bagi Mereka Dari Umatku Yang Tidak Menyembeli Hadith Ini Dikeluarkan Al-Hudri Muhammad Dan Adharu Kudni Dan Ibnu Adi Dari Abis Sa'id Al-Hudri Yang mana Sanatnya Bertunggu Kepada Abdul Aziz Ibn Muhammad Akhbaroni Rubih Ibnu Abdurrahman Ibni Abis Sa'id Dari Bapaknya Dari Abis Sa'id Al-Hudri Maka Maka Sanatnya Suwarijan Yastikof Kecuali Abdul Aziz Ibn Muhammad Adara Wargis Soduk Dan Rubih Ibni Abdurrahman Berkata Abu Zura'ah Shaykh Dan Kalimat Shaykh Disini Bisa Jadi Dia Dibawah Dari Soduk Akrodiyah Soduk Hassan Al-Hudri Yang Jelas Hadis Dari Abi Sa'id Al-Hudri Disebutkan Di saat Nabi Menyembeli Dikatakan Ini dari Kuya Allah Dan untuk Kaum Muslimin Yang Tidak Menyembeli Dan Hadis Ini Tadi Kita Sebutkan Ada Rubih Ibnu Abdurrahman Yang Tidak Ditautik Oleh Para Ulama Kecuali Abu Zura'ah Mengatakan Shaykh Bisa Jadi Dia Lafad Yang Soduk Dan Telah Datang Di Riwayat Yang Lain Bermakna Seperti Ini Dari Sahabat Yang Lain Kalau Tadi Dari Adis Sa'id Sekarang Dari Jabir Diriwayatkan Oleh Imam Abid Daud Dan Tirmid Dari Jabir Sama Kisahnya Nabi Menyembeli Kambing Yang Besar Dengan Tangannya Kemudian Mengatakan Bismillah Allahu Akbar Dan Dikatakan Ini Untukku Ya Allah Dan Untuk Kaum Muslimin Yang Tidak Mampu Menyembeli Maka Di Dalam Hadis Ini Pun Do'if Dikeluarkan Oleh Imam Abid Daud Dan Tirmid Dari Jalan Al-Mutalib Ibni Abdillah Bin Hantor Dari Jabir Ibni Abdillah Dan Al-Mutalib Ibnu Abdillah Ibnu Hantor Tidak Mendengar Dari Jabir Sanat Nyamun Kote Maka Hadis Ini Hadis Yang Do'if Ditambah Hadis Abis Said Al-Khudri Yang Ada Rubih Dikatakan Al-Habiz Zura'ah Asyik Bisa Naik Kepada Derajat Paling Tidak Hasan Di Goiri Maka Ini Pendalilan Wafat Yang Ketiga Apa Al-Ulamah Mengatakan Di saat Nabi Menyembeli Dan Mengatakan Ini Untuk Wahai Allah Dan Untuk Kaum Muslimin Yang Tidak Mampu Untuk Menyembeli Ataupun Tidak Menyembeli Bukan Mampu Man Lam Yubah Him Umati Dan Dari Kaum Muslimin Yang Tidak Menyembeli Disini Menjadi Pendalilan Disebutkan Oleh Para Ulama Dari Umatnya Yang Tidak Menyembeli Umum Baik Dan Untuk 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 Umat Yang Tidak Menyembeli Orang Orang Yang Tidak Menyembeli Diinginkan Di dalam Hadis Ini Digantikan Dengan Sembelihan Nabi Muhammad Dan Dan Sanatnya Yang Maksudnya Sama Nabi Menyembeli Kambing Kemudian Berkata Dan Di Sanatnya Ada Al-Mu'tamir Ibni Abi Rafai Dari Bapaknya Dari Kakeknya Abu Rafai Abu Rafai Sahabi Maka Hadis Abi Rafai Yang Keempat Yang Menguatkan Pendalilan Hadis Ini Sanatnya Pun Noif Dikarenakan Al-Mu'tamir Ibni Abi Rafai Majhul Tidak Diketahui Kesimpulannya Pendalilan Dari Beristidlal Dengan Tiga Perkara Perkara Yang Pertama Hadis Umi Salamah Yang Lafatnya Menggantung Barang Siapa Yang Mempunyai Sembelihan Dan Masuk Kepadanya Bulan Dulhijah Jangan Memotong Kuku Dan Kulitnya Maka Jumhur Ulama Beristidlal Kalimat Barang Siapa Dan Di Riwayat Yang Lain Telah Jika Masuk Bulan Dulhijah Dan Di Antara Kalian Ada Yang Ingin Menyembeli Maka Lafat Lafat Ada Yang Ingin Menyembeli Bukan Wajib Ini Lafat Yang Pertama Dan Hadisnya Dari Musalmah Dari Muslim Sahih Dan Yang Yang Kedua Dari Fi'il Nabi Di Hadis Aisyah Dan Juga Di Hadis Anas Yang Mana Hadis Anas Mutafaq Alayhi Bahwa Nabi Menyembelih Dua Kambing Yang Putih Bersih Gemuk Kemudian Nabi Menyembelih Yang Mengatakan Bismillah Allahu Akbar Selesai Perbuatan Nabi Menunjukkan Asalnya Adalah Sunnah Selama Tidak Ada Lafat Lafat Yang Keras Kepada Yang Meninggalkan Maka Ini Dika Ilmil Usul Bimujar Fi'il Nabi Adalah Mustahab Selama Tidak Ada Lafat Lafat Keluar Dari Lisan Nabi Barang Siapa Yang Tidak Menyembelih Berarti Demikian Dan Demikian Maka Ini Baru Wajib Dan Pedalilan Yang Ketiga Datang Dari Empat Sahabat Dari Abi Sa'id Al-Hudri Kami Sebutkan Tadi Dari Jabir Ibn Abdillah Dari Anas Ibn Malik Dan Dari Abi Rafiq Yang Semuanya Tidak Lekang Dari Keda'ifan Semuanya Menyebutkan Bahwa Nabi Di Saat Menyembelih Mengatakan Maka Maka Wahai Allah Ini Sembelihanku Terimalah Dan Untuk Kaum Muslimin Yang Tidak Menyembelih Kata Jumhur Ulama Untuk Kaum Muslimin Yang Tidak Menyembelih Digantikan Oleh Nabi Menandakan Sunnah Kalau Hukumnya Wajib Maka Nabi Tidak Akan Menggantikannya Dan Akan Menyebutkan Bahwa Mereka Harus Menyembelih Masing-masing Maka Inilah Yang Disebutkan Oleh Para Ulama Seperti Azhar Kasih Faman Lam Yuduh Himinna Maka Ini Sembelihan Untuk Kudan Yang Tidak Menyembelih Maka Sembelihan Nabi Sudah Cukup Bagi Maka Hukumnya Bukan Wajib Kalau Wajib Harus Setiap Orang Menyembelih Masing-masing Sembelihan Nabi Tidak Cukup Bagi Mereka Selama Mereka Mampu Itu Yang Wajib Selesai Dari Pendalilan Sunnah Faham Pendalilannya Dan Pendalilannya Sahih Yang Pertama Fiil Nabi Sahih Yang Kedua Hadis Ummi Salamah Sahih Muslim Dan Yang Ketiga Empat Sahabat Tentang Sembelihan Nabi Untuk Untuk Mereka Orang-Orang Yang Tidak Melaksanakan Sembelihan Sekarang Kita masuk Kepada Pendalilan Yang Mewajibkan Mereka Yang Mengatakan Wajib Beristidak Dengan Lafad Lafad Lihat Lafad Lafad Keras Dan Lafad Lafad Bersifat Wajib Dengan Ancaman Bagi mereka Orang-orang Yang Mampu Dan Tidak Menyembeli Ada Ancaman Iqob Dan Ada Ancaman Di Dunia Demikian Dan Demikian Dan Dengan Korina Seperti Fi'il Amr Perintah Maka Dari Pendalilan Mereka Yang Mengatakan Wajib Pertama Dari Hadith Abi Hureyrah Disebutkan Dari Abi Hureyrah Mata Wajah Pendalilan Yang pertama Dari Hadith Ini Dipakai Oleh Pendapat Mereka Yang Wajib Lafad Nabi Melarang Kata Abi Hureyrah Al At Apa Al-Athirah Sembelian Baik Kambing Sapi Ataupun Unta Di Bulan Rojadah